Wiranto ditusuk teroris Sudah waktunya ormas pendukung ISIS dibubarkan Ditulis oleh Manuel Mawengkang di SeaWorld.com Halo Assalamualaikum Berjumpa dengan JJ di channel TV Jurnal Pak Wiranto ditusuk teroris Dia luka di bagian depan Video sudah beredal viral Gambar-gambar juga sudah jelas Wiranto mengalami luka-luka Polisi juga mengalami luka Semua orang disana panik dan langsung Sesegera mungkin meringkos sepasang Suami istri yang diduga Dicuci otak oleh radikalisme Semua orang disana panik dan langsung Sesegera mungkin meringkos sepasang Suami istri yang diduga Dicuci otak oleh radikalisme Dalam pandangan saya radikalisme saat ini Sudah begitu mengerikan Mereka berkembang begitu cepat dan menakutkan Selama ini mereka didiamkan Tidak ada tindakan represif kepada mereka Dengan kejadian ini dengan segala Persekusi yang mereka lakukan Sudah waktunya ormas radikal dibubarkan Sudah waktunya pembubaran ormas Ormas radikal berpaham anti-Pancasila Dibubarkan Mereka sudah menebarkan ketakutan Dan memberikan pengajaran-pengajaran Dan pengaruh busuk di Indonesia Sel-sel tidur yang selama ini Dorman dan tertidur Mulai bangun dan bangkit Para ormas radikal ini selama ini Melakukan hibernasi tidur panjangnya Mereka sudah lapar Sekarang mereka mulai dibangunkan Dengan menjelang pelantikan Jokowi Sebentar lagi Mereka gelisah dan mulai kepanasan Mereka sebisa mungkin menggunakan cara apapun Untuk menggagalkan pelantikan Jokowi Pasca kemenangan Jokowi oleh KPU Mereka tidak rela Mereka bertindak anarkis Di acara kerusuan Mei 2019 Akhirnya Mereka masih bisa menggunakan cara-cara elegan Dan mereka masih berharap kepada MK Bugatan kepada MK pun dilayangkan Sebenarnya jika kita mau jujur dan mau terbuka Musuh yang dilawan Jokowi adalah radikalisme dan separatisme Dalam hal ini radikalisme menjadi ancaman yang nyata Di depan mata Indonesia terancam dengan keberadaan radikalisme Keberadaan ormas radikal ini sudah ada Yang berusia 30 tahun Ada pula yang berusia 20 tahun Artinya Mereka sudah cukup dewasa untuk menjadi eksekutor lapangan Pemubaran sudah menjadi keniscayaan Ada langkah-langkahnya kok Sudah ada pemenuhan unsurnya Keamanan negara dipertaruhkan Orang-orang ini diduga sangat kuat terlibat dalam aksi penusukan ini Ada sebuah ormas radikal di Indonesia Yang pernah mengatakan Bahwa mereka adalah sahabat dari ISIS Sudah jelas sekali siapa mereka Coba lihat saja tindakan mereka Pisau tajam itu dihunuskan ke orah organ vital Perut kiri Pak Wiranto terkena luka tusuk Di bagian kiri tubuh manusia Ada jantung Sampai kapan pemerintah akan membubarkan ormas-ormas radikal ini Mengapa belum bubar-bubar itu barang? Apakah karena mereka masih belum cukup bukti? Sebenarnya radikalisme bisa bertumbuh dengan mudah Hanya dengan syarat yang sederhana Syarat apakah itu? Mereka hanya perlu dibiarkan dan diberi angin sedikit saja Tidak usah banyak-banyak Harus kita akui selama ini Wiranto memang menjadi orang Yang ditakuti kubu sebelah Beberapa kali Wiranto diberitakan bermasalah Dengan orang-orang oposisi Dulu Wiranto pernah bermasalah dengan Jenderal Kunyuk Si tersangka penyedia senjata tajam saat aksi Mei 2019 Wiranto adalah menteri koordinator yang menjabat di posisi penting Wiranto diincar Apakah ini benar-benar orang gila yang menyerang Wiranto? Tidak Untuk masuk ke dalam kesimpulan itu sungguh terlalu mustahil Dari puluhan orang di sana mengapa hanya Wiranto saja yang diincar? Patut diduga ada orang-orang yang sengaja menyuruh Dan menggerakkan pasutri itu Mereka berafiliasi dengan Radikalis dan mendapat order alias pesanan Inilah kemungkinan yang paling besar Wiranto, mantan Panglima TNI di era Soeharto itu Juga pernah mencabut gelar jabatan tentara dari si pecundang itu Artinya, Wiranto memang sudah diincar sebelum-sebelumnya Sebanyak sekali orang yang merasa terancam dengan Wiranto Ketegasan beliau menjadi sebuah ketegasan yang mengancam para kaum Radikalis Mereka disiangi dan dipangkas habis oleh Wiranto Ketegasan Wiranto teruji dan terbukti saat ia membubarkan organisasi HTI Alasannya tegas dan tidak tedeng aling-aling Wiranto, mantan Panglima TNI ini Mengatakan bahwa HTI adalah ormas yang tidak memiliki faedah untuk NKRI Maka sekali lagi, penusukan kepada Wiranto Membuktikan betapa biadabnya para penunggang Radikalis di Indonesia Sudah waktunya yang tepat untuk membubarkan ormas-ormas Radikal lain di Indonesia Dengan memubarkan HTI saja tidak membuat Indonesia jadi lebih aman HTI itu bermain politik dan pemerintahan Ada ormas Radikal yang bermain di jalanan Mereka membawa pedang, samurai, dan juga pisau Mereka harus ditumpas dengan segera Mau tunggu apa lagi? Seharusnya, sudah tidak ada lagi yang perlu ditunggu Wiranto sudah menjadi korban Dan sudah waktunya ormas Radikal ini dihabisi sampai ke akar-akarnya Tidak ada lagi toleransi bagi mereka Hukuman mati harus dilakukan Pengancaman terhadap pejabat negara Hukumannya harus besar Penegakan hukum harus dikerjakan dengan tegas Pak Jokowi harus tegas Begitilah hukum-hukum Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Like, subscribe, dan share di sosial media kalian Artikel ini bisa dilihat secara lebih lengkap Di laman SeaWorld.com Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!